Intro Halo, shalom anak-anak apa kabarnya? Pastinya luar biasa, yes, yes, yes Wow, mister sangat senang sekali Bisa kembali mengajari anak-anak dalam video pembelajaran hari ini Hari apa ya? Hari Senin, tanggal 22 November 2021 Ya, hari yang pertama, hari Senin Nah, hari Jumat kemarin, mister juga membawakan video pembelajaran Dan kita belajar tentang transportasi air Nah, sekarang, hari ini kita akan belajar transportasi udara Ya, transportasi udara Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Wow, semuanya sudah siap belajar Hebat Tapi, sebelum kita mulai video pembelajaran kita Kita berdoa dulu Ya, kita berdoa dulu Semuanya sikap berdoa, sikap yang manis Tunduk yang rapi Yuk, kita berdoa Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Sekarang kita akan memulai video pembelajaran kita hari ini Nah, seperti mister katakan tadi Kita akan belajar transportasi Khususnya Transportasi udara Ya Kemarin-kemarin kita sudah belajar Transportasi darat Air Dan hari ini udara 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 juga ada alat transportasi loh Siapa yang tahu Ayo kita akan lihat Kita akan lihat gambar selanjutnya Nah Kita belajar dari rumah Nah ini dia Bermacam-macam Transportasi udara Wow Ini pasti sudah banyak yang mengenal Nah ini ada yang tahu Ini ada yang tahu Ayo kita akan lihat gambar selanjutnya Kita akan belajar lebih dalam Tetapi semuanya harus Siap Harus tetap semangat Oke Oke Kita lihat gambar selanjutnya Nah Mari kita belajar mengenal transportasi udara Siapa yang tahu Ini gambar apa Ada yang tahu Siapa yang pernah Menaiki Yang ada di gambar ini Ada yang pernah Wow Sudah pada jawab Ya benar Ini namanya Pesawat terbang Nah sekarang Mister mau tanya Siapa yang tahu Disebut apa Orang yang mengemudikan Pesawat terbang Supir Bukan Kalau supir Itu untuk Transportasi darat Yang mengendarai Pesawat terbang Disebut Pilot Sama-sama Katakan dengan Mister Pilot Pilot Pesawat terbang dapat berjalan di atas udara Itu karena ada mesinnya Dan juga ada bahan bakarnya Bahan bakarnya Aftur Ya Aftur Nah kita akan mengenal huruf-hurufnya ya Ayo kita kenal bersama-sama Ada P Selanjutnya Selanjutnya G Nah kita akan eja bersama-sama ya Ayo Lanjut T E T R Ter B A Bang N Bang Terbang Pesawat Terbang Sekali lagi Pesawat Terbang Lebih cepat Pesawat Terbang Wah Hebat Anak-anak dekat terbang basah Memang anak-anak ya Hebat Selanjutnya Kita lihat ya Gambarnya Gambar apa ya Nah Siapa yang tahu Ini gambar apa Ada yang tahu Ya Ini namanya Helikopter Helikopter Iya Helikopter juga Bisa Melintasi udara Ya Sama seperti Pesawat terbang tadi Nah Kalau helikopter Ya Helikopter Ada baling-balingnya Kelihatan di atas Tapi Kalau pesawat terbang Tidak kelihatan Baling-balingnya Mesinnya Ada besar Ini baling-balingnya Iya Tapi kalau helikopter Baling-balingnya Di atas Nah Seperti ini Namanya helikopter Helikopter Ya Bisa Membawa banyak orang Tetapi tidak sebanyak Pesawat terbang Ya Bisa Beberapa orang Tapi yang lebih banyak Ada di Pesawat terbang Ya Ayo kita Bersama-sama Mengenal Hurufnya Ayo Siapa yang tahu Ini huruf apa Ayo kita eja yuk Ayo kita eja yuk L-I Li K-O Kop P Kop T-E T R Ter Ayo kita baca Helikopter Sekali lagi Helikopter Dengan cepat Helikopter Helikopter Wah Anak-anak tekat Terang bangsa Anak-anak jempol Siapa yang siap Melihat gambar selanjutnya Anak-anak semuanya siap Harus tetap Semangat Ya Kita lihat gambar selanjutnya Ada gambar apa ya Wow Ini gambar apa ya Siapa yang tahu Ini gambar apa Ada yang tahu Ini adalah Gambar Balon udara Balon udara Balon udara Juga salah satu Transportasi udara Tapi Dalam balon udara Tidak Sebanyak Alat transportasi yang Sebelumnya Tidak sebanyak pesawat Tidak sebanyak helikopter Karena Balon udara Tidak bisa menampung Banyak orang Tempatnya juga Terbatas Bedanya Balon udara Tidak menggunakan Baling-baling Tetapi Balon udara Mempunyai Mesin Di sini ada mesin Yang bisa menghasilkan Panas Uap Lalu Mengisi Balon Sehingga Balon udaranya Bisa Terbang di udara Tadi kalau Pesawat Sama helikopter Ada mesinnya Ada baling-balingnya juga Tetapi balon udara Tidak ada Baling-balingnya Anak-anak Ya Nah Ini Tempat Orang Yang menaiki Balon udara Ya Tempat-tempat kecil Makanya Orang Yang Di dalam balon udara Tidak Begitu Banyak Oke Kita akan Membaca ya Kita akan kenal dulu Huruf-hurufnya Huruf B A L O N U D A R A Ayo kita ejang Bersama-sama B A Ba L O Lo N Lon Balon Lanjutnya U B A Da R A Ra U U Udara Ayo kita gabung Balon U Udara Sekali lagi Lebih cepat Balon Udara Balon Udara Nah Balon Udara Salah satu Transportasi Udara Ayo kita lihat lagi gambar selanjutnya Siapa yang masih semangat Wow Semu masih semangat Kita lihat gambar selanjutnya Ada kata Terima kasih Wow Itu artinya Video pembelajaran kita hari ini Sudah Selesai Ya anak-anak senang Mengenal Beberapa Transmontasi udara Senang Ya mister juga senang Bisa mengajari Anak-anak semua Ayo Mister mau ngajak kita Bernyanyi dulu bersama-sama Bangki berdiri Ayo bangki berdiri Kita nyanyi Kalau kau senang hati Tepuk tangan Kalau kau senang hati, tepuk tangan Kalau kau senang hati, mari kita lakukan Kalau kau senang hati, tepuk tangan Kalau kau senang hati, lompat-lompat Satu, dua, tiga Kalau kau senang hati, lompat-lompat Satu, dua, tiga Kalau kau senang hati, mari kita lakukan Kalau kau senang hati, lompat-lompat Satu, dua, tiga Kalau kau senang hati bilang hore Hore Kalau kau senang hati bilang hore Hore Kalau kau senang hati mari kita lakukan Kalau kau senang hati bilang hore Hore Wah tepuk tangan untuk kita semua Nah baiklah anak-anak Mister mengucapkan terima kasih Kepada semua anak-anak dekat terang bangsa Yang tetap rajin, tetap semangat Mengikuti video pembelajaran Dan Mister juga mengucapkan terima kasih kepada Orang tua, pokok, cece, orang dewasa, siapapun Yang mendampingi anak-anak Mengikuti video pembelajaran hari ini Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Ayo duduk yang manis Duduk yang rapi Kita mau berdoa Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa anak-anak Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Bye-bye